Kamu kenapa sih sayang sama aku? Selama ini kan, aku gak selalu bikin kamu bahagia. Ya, emang aku gak selalu bahagia sama kamu. Ya, kadang kamu bikin aku sedih. Kamu bikin aku sedih ketika aku ngecewain kamu, atau aku bikin kesalahan yang bikin kamu sedih juga. Ya, aku sedih karena aku pikir aku bukan orang terbaik yang bisa bikin kamu bahagia terus, atau aku bukan orang yang terbaik untuk tahu apa yang kamu mau dari aku. Tapi kadang kamu juga bikin aku takut. Kayak misalnya malam-malam gini aku mau pulang, aku takut kalau di jalan aku kenapa-napa amit-amit, dan ini jadi kenangan terakhir kita gitu, karena gak ada kenangan lain yang kayaknya lebih bagus dibandingin aku yang selama ini selalu nyebelin buat kamu. Aku juga takut jangan-jangan hubungan ini juga bukan punya kita doang, tapi bisa aja nih juga jadi punya kedua orang tua kamu misalnya. Tiba-tiba mereka jadi gak senang sama aku, dan jadi kita putus gitu. Aku takut karena bisa aja ini sewaktu-waktu diambil dari aku. Tapi aku juga kecewa. Aku juga suka kecewa kalau misalnya aku di luar kota, habis kerja seharian, dan aku lupa untuk nelfon kamu dulu sebelum tidur, hariku jadi gak komplit gitu. Nggak tau, ada yang beda aja. Omongan selamat tidur ya dari kamu aja tuh bisa ngebuat hariku jadi komplit. Ya gitu. Coba kamu tanya lagi. Kamu kenapa sih sayang sama aku? Ya karena aku gak selamanya bahagia sama kamu. Aku juga ada yang sedihnya, aku juga ada takut, dan aku juga ada yang kecewa. Karena kamu satu paket sama itu, dan aku yakin kamu pun juga gitu.